Intro Kesenjangan terjadi di SEA Games 2021 Tim DAS Indonesia seakan digibuli panitia pelaksana SEA Games Kini Fair Play Space akan menyajikan beritanya sebagai berikut SEA Games menjadi ajong bergensi yang ditunggu-tunggu Namun ada sedikit kesalahan mutlak yang dilakukan oleh panitia pelaksana SEA Games Viet Nam pada tim DAS Indonesia Kesalahan tersebut mengenai pemberian fasilitas lapangan latihan yang sangat tidak mumpuni Hal itu disampaikan langsung oleh pelatih tim NAS Garuda Sintayok Sampai saat ini ada hal yang tidak bisa saya pahami seperti lapangan latihan Jadi saya selama saya bermain sepak bola dan menjadi pelatih begitu banyak turnamen Tapi ini baru pertama kali saya mendapatkan latihan di lapangan kualitasnya di bawah lapangan SD Jadi saya bingung kenapa mendapat lapangan seperti ini Ujar Sintayok Lapangan latihan Indonesia U23 selama SEA Games 2022 dianggap tidak layak pakai untuk level tim nasional lantaran berlumpang dan berpasir Sebenarnya Vietnam menggunakan lapangan sendiri yang sangat baik Tapi kami mendapatkan lapangan yang levelnya bukan level lapangan sepak bola untuk latihan Itu tidak masuk akal Kalau begini kenapa harus mengadakan turnamen seperti ini Memang disini tidak bagus lapangannya Tapi kemarin waktu latihan resmi dan besok serta lusa Lapangannya benar-benar mini Kata Sintayok menambahkan Mendingan protes dari Sintayok itu panitia pelaksana bertindak keras Nguyen Daktui selaku Direktur Departemen Kebudayaan Olahraket dan Pariwisata Profesi Puto Mengatakan fasilitas yang digunakan tim DAS Indonesia U23 Sudah diinspeksi secara profesional oleh Federasi Sepak Bola Vietnam Saya tahu U23 Indonesia punya keluhan Tapi saya hanya bisa merangkum jawabannya sebagai berikut Pertama, Stadion Baybang hanya tempat latihan Jadi kualitasnya sulit dibandingkan dengan lapangan utama Berikutnya, lapangan Baybang menggunakan rumput alam Jadi tidak bisa menyamai rumput impor Amerika seperti Stadion Vietri Dan terakhir, kami akan berusaha mengatasi kekurangan untuk mendapatkan pelayanan terbaik bagi tim Tanda Senguyen Mereka dari keluar, tim DAS Indonesia panitia akhirnya memberikan kesempatan pada skuad Karuda Muda Untuk berlatih di lapangan yang sama dengan Vietnam Dilansir dari Zing, tim DAS Indonesia U23 Aswa Sintayok Yang diberi kesempatan berlatih di lapangan sekitar Stadion Vietri Yang memiliki kualitas rumput lebih baik ketimbang lapangan sebelumnya Tim DAS mendapatkan kesempatan latihan sore hari di lapangan tambahan Vietri Sesi ini nantinya akan berlangsung sampai pengunjung babak penyesian grup Namun diselingi dengan latihan di lapangan Baybang dan Tamnok Pergantian tempat latihan ini dilakukan setelah mendapatkan permintaan dari pelatih Sintayok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!